Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar adik-adikku semuanya Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul kembali dalam channel youtube Arumnoviana Kali ini kita akan mendengarkan kisah menarik tentang si Lilin dan si Lumpur Bagaimana ya kisah keduanya ini? Yuk simak baik-baik kisahnya ya Kisah si Lilin dan si Lumpur Di sebuah desa tinggal dua orang sahabat yaitu si Lilin dan si Lumpur Mereka berdua selalu kompak kemana-mana entah itu ketika belajar ataupun ketika bermain Suatu hari yang cerah mereka berjalan bersama menikmati udara segar Kemudian si Lilin berkata Wah udaranya segar sekali ya Lumpur pun menjawab Iya betul mungkin karena disini banyak pepohonan Karena cuaca yang menyenangkan si Lilin pun mengajak si Lumpur untuk mandi ke sungai Dan tanpa berpikir panjang si Lumpur menyetujui di si Lilin ini Nah adik-adikku karena terlalu bersemangat si Lumpur masuk ke dalam air Dan akhirnya tubuhnya hancur lebur terbawa arus air Si Lumpur pun kemudian berteriak Tolong tolong tubuhku hancur tolong Nah mendengar si Lumpur yang berteriak Taukah adik-adik apa yang dilakukan si Lilin? Ternyata dia malah tertawa Hahaha tubuhmu hancur Nah sementara si Lilin yang masih berdiri di pinggir sungai tertawa Melihat tubuh si Lumpur yang telah hancur dan terbawa arus air Tanpa sadar Si Lilin yang sedang berdiri di atas batu Dan terpapar sinar matahari yang sangat panas pun Mulai merasakan tubuhnya mencair Kini tubuh Lilin juga ikut hancur Tubuhnya telah mencair Nah itulah kisah tentang si Lilin dan si Lumpur Taukah kalian adik-adikku pesan moral dari kisah tadi? Iya kita harus peduli terhadap teman yang sedang mengalami kesusahan Bukannya malah menertawakan teman kita Nah diingat betul-betul Nge Kita harus saling menolong Harus membantu teman yang mengalami kesusahan Kesulitan Bukan menertawakan Kalau kalian melihat teman kalian ada yang kesusahan Malah ditertawakan Silahkan teman tersebut dinasehati Ingat kita harus saling menasehati dalam kebah ikan Oke Terima kasih sudah mendengarkan kisah kali ini Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya